Pidana penjara pasal 3 itu kan 1 tahun, ini 1 tahun 3 tahun. Kejaksaan Negeri Kabupaten Malinau memberikan uang sebanyak 300 juta rupiah ke pemerintah Kabupaten Malinau pada Kamis 4 September. Uang tersebut merupakan uang pengganti perkara atas kasus tindak pidana korupsi. Kegiatan pengadaan mobil desa Punan Merian, Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malinau, Jajara Harja mengatakan, pihaknya selaku jaksa penuntut umum dalam perkara kasus korupsi yang dilakukan oleh Oknum Kepala Desa Punan Merian yakni Yohanes. Dalam putusan pengadilan di pengadilan negeri Samarinda terhadap terpidana dibebani uang pengganti sebesar 300 juta rupiah. Ia menambahkan, berdasarkan hasil penyidikan dalam proses persidangan, dana dari kasus tindak korupsi tersebut merupakan dana dari alokasi Gederma tahun 2017. Dimana seharusnya dana tersebut sesuai kesepakatan di BUMDES dipergunakan untuk pengadaan mobil operasional desa Punan Merian, Kecamatan Malinau Selatan. Dalam pertimbangan majelis pengadilan negeri Samarinda, lantaran terpidana telah mengembalikan seluruh kerugian keuangan negara sehingga terdapat keringanan hukuman. Terpidana tindak kasus korupsi pengadaan mobil desa Punan Merian, Kecamatan Malinau Selatan, dijatuhkan dengan hukuman satu tahun tiga bulan penjara. Kejaksaan Negeri Kabupaten Malinau sebelumnya telah melaksanakan eksekusi hasil putusan pengadilan terhadap terpidana dengan menyerahkan Yohanes ke Lapas, Kota Tarakan. Hingga saat ini, terpidana masih menjalani hukuman di Lapas, Kota Tarakan. Dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Samarinda terhadap terpidana, dibebani membayar uang pengganti sebesar 300 juta rupiah. Dan pada hari ini, dilaksanakan eksekusi dimaksud bahwa uang pengganti tersebut kita setorkan ke kas daerah di mana dana tersebut berasal, yaitu dulu terjadi tindak pidana korupsi pada pengadaan mobil dinas operasional desa Punan Merian, Kecamatan Malinau Selatan. Hadi Aris Iskandar melaporkan